Terkuat, petinggi XTC akhirnya akui pelaku pembunuhan Vina dan Eki anggotanya, ada tato lebah. Salah satu petinggi XTC Kabupaten Cirebon akhirnya mengakui kalau pelaku pembunuhan Vina dan Eki merupakan anggotanya. Menurutnya, pelaku pembunuhan itu memiliki ciri-ciri yang sangat jelas. Ciri-ciri itu yakni berupa tato di punggungnya yang bergambar lebah. Sementara itu, lebah sendiri merupakan ikon atau lambang dari geng motor XTC. Hal itu diungkap oleh pembina XTC Kabupaten Cirebon, Doci. Menurut Doci, Eki pacar Vina merupakan anggotanya yang merupakan XTC Kabupaten Cirebon 04 Sumbar. Akhirnya Doci pun mengakui kalau salah satu pelaku pembunuhan Eki adalah teman anggota gengnya sendiri. Rupanya pelaku yang merupakan anggota geng motor XTC adalah rival di Aditya Wardana alias Ucil yang sedang menjalani hukuman. Realitasnya, salah satu terpidana anggota XTC, rival di Ucil. Di sini, punggung, jelas banget tato-nya lebah, jelas Doci dikutip dari YouTube Jejak Buckpacker, Rabu, 5 Juni 2024. Menurut Doci, dengan adanya tato itu, sudah menjelaskan bahwa Ucil merupakan anggota XTC. Maksudnya saya yang XTC aja gak sampai di tato, apalagi dia. Berarti kan jiwanya gimana? Sudah mendarah daging? Iya seperti itu, katanya. Doci juga mengungkap kalau para pelaku pembunuhan Vina merupakan gabungan dari beberapa geng motor. Meski begitu, Doci tak bisa menyebutkan detail geng motor apa saja yang terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Jadi yang delapan tersangka, ada bendera ini, ada dari kita, XTC, ada bendera lain juga. Saya dapat keterangan ini dari teman-teman yang sudah bebas dari lapas, ungkap Doci lagi. Menurut dia, meski berbeda geng motor, namun para terpidana ini memang sering nongkrong bareng. Namun, Doci memastikan kalau Egy Ripra atau Apung RP bukan anggota geng motor XTC. Itu dia pakai bajunya di Hadi, saya konfirmasi ke teman-teman. Egy juga gak pernah ada foto ngumpul sama anak XTC. Saya juga tadinya hampir nuduh dia pelaku, pas saya samperin ternyata enggak, tutur dia.